Hahaha Mete Buri�� Pariwara 5 Bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni Dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radil Misteri Mak Romba Mak Romba Mak Romba Tidak matahari, tolong aku, Kang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa. Yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan. Bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Senah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kang Mira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu. Bikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal, bilang menjauh. Takut situ berhawal panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam takut. Hei, menyijik semua. Menyijik keluar dari desa. Tuk Tunggal. Kang, Pak, ada bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintai Munggulan Dari. Mak Rompang diselingi pula Tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-kiru kehidupan dari dua insan manusia. Awas tidakkan Munggulan Dari! Mak Rompang! Oh, celaka! Ulan Dari dibawah lari Mak Rompang! Oh, iya, 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 iya! Di dukung artis-artis terkenal... ...Terry Fadli, Yvonne Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode ketiga, Panji-Panji Kebesaran. Panji-Panji Kebesaran. Apakah kalian semua siap mempertahankan negara kita? Siap! Apakah kalian bersedia mati untuk kerajaan kita? Bersedia! Bersedia! Hidup Kerajaan Dharmasraya! Bersedia! 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 Baru Tidak Bisa saya bunuh. Karena saya belum mendapat petunjuk dari Mak Rompang. Dimana kelemahan ilmu kebal kilura lubuk mentilin itu. Lalu Batara pun gagal saya bunuh. Sedangkan Wulan Dari tidak juga bisa saya ambil jadi istri saya. Tolonglah saya, Mak Rompang. Eh, yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi, Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru. Kok udah loyo begini, Andi? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gailah terus, sampai tua kali. Hahaha, bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yuk? Gampang, minum aja kapsul obat kuat ala dina. Ala dina. Kapsul obat kuat ala dina dibuat dari rambuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat ala dina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek, dan susah tidur. Ala dina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat ala dina, produksi PT Sinar FM di Murni. Naskah Buah Karya Asmadi Syafar Seri yang kesebelas ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Batara Heris Tiono sebagai Kimujur Naryo sebagai Kisabrang Ana Sambayun sebagai Mak Rompang Ariba Haryani sebagai Patmi Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Di channel Kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat Teknik dan Montasya Agus Budianto Dengan sutradara Denny Denhas Pada kisah yang lalu diceritakan Purnala semakin mendekati Wulan Dari Karena komandan pasukan berkuda itu menduga Cintanya pada Wulan Dari bukanlah cinta sepihak Tapi cinta yang berbalas Cinta yang mendapat jawaban Namun ternyata Purnala salah duga Wulan Dari tidak pernah mencintainya Wulan Dari hanya menghargainya sebagai kawan kakaknya Sementara itu Kisabrang bertambah sakit hati Melihat sikap Purnala terhadap Wulan Dari Sedangkan Batara saja belum bisa ia singkirkan Kini ada lagi musuh barunya yang mencoba merebut Wulan Dari Akhirnya Kisabrang memilih untuk menemui Mak Rompang Di tempat persemayamannya di hulu sungai Tembesi Untuk meminta bantuan Namun Kisabrang tidak tahu Kalau Batara sudah sampai pulang di sana Karena pemuda itu sedang mencari yati yang dikurung Di bawah air terjun di hulu sungai Tembesi Kisabrang masih duduk di atas batu Dia bersemede Kisabrang menyusun sepuluh jari tangannya di depan dada Di ujung jari-jari tangan itu Ada sebuah benda putih berkilat seperti sekuntum bunga Tubuh Kisabrang kini melayang Tubuhnya melesat menembus air terjun Pasti dia ke tempat yati dikurung Bukankah yati itu istrinya? Akan aku ikuti dia Mana Kisabrang? Hilang dia Tadi dia masuk ke balik air terjun ini Apakah dia tahu aku mengikutinya? Apakah dia sedang menjebakku? Oh, di balik air terjun ini Tidak ada jalan Yang ada di sekeliling tempat ini Hanya dinding batu yang terjauh dan licin Oh, ternyata Kisabrang itu Mempunyai ilmu yang tinggi Ya, aku akan bersemede Aku akan lihat dalam semedeku Kemana dia pergi Ternyata ada lorong yang panjang dan gelap di hadapanku Pasti dia ke sana Aku akan coba masuk dengan kekuatan batinku Yod Tiba-tiba saja Batara terlempar keluar dari balik air terjun yang berkemburuh itu Tubuhnya melayang jauh Lalu menukik tajam dan terhempas ke dalam sungai tembesi Yang mengalir dengan deras Tubuh yang tinggi dan gagah itu pingsan seketika Lalu terapung hanyut mengikuti arus sungai menuju ke hilir Sementara di sekitar tubuh itu Air sungai sudah memerah Pertanda batara sedang terluka Beberapa ekor burung gagat melayang-layang Mengikuti tubuh batara yang hanyut Lalu dengan ganas Burung-burung itu menyambar tubuh batara Seolah-olah mereka akan merobek-robek tubuh batara Namun tiba-tiba Berkelebat bayangan berwarna biru Menyambar tubuh batara Sehingga selamatlah kekasih hulan dari itu Dari bahaya maut Lalu tubuh batara Diletakkan di atas sebuah batu Di atas batu itu berdiri pula gurunya yang bernama Kimujur Wajahnya yang bersih Tampak muram Sementara bajunya berwarna biru Bergerak perlahan-lahan di tiup angin gunung Kau bingsan Karena kau terkena pukulan yang hebat Kau terluka muridku Luka mutuku baru Aku harus cepat mengobatimu Di mana kisah perang itu Di mana saya Kau masih berada di hulu sungai tembasi Guru Kenapa saya guru Kau terluka Kau terluka Duduklah perlahan-lahan Bersemadil Lalu atur pernafasan Kembalikan aliran randamu Aku akan membantu Iya Iya kik guru Luruskan tanganmu Tempelkan telapak tanganmu pada telapak tanganku Iya kik Buka lama Tubuh saya Masih sakit kik Itu hanya tinggal luka lu Luka dalammu Sudah tidak berbahaya lagi Saya terkena pukulan hebat di balik air terjun itu Ki Saya terkena pukulan kisah perang Kau bukan terkena pukulan kisah perang Tapi kau terkena pukulan mak rompah Mak rompah? Kau telah berada di dekat tempat bersemayaman mak rompah Sedangkan di sekitar tempat itu Telah dipagar dengan kekuatan batin Yang luar biasa hebatnya oleh dia Kalau saja orang biasa Maka pasti akan mati seketika Saya tidak tahu Ki Tapi kenapa kisah perang itu tiba-tiba bisa Aduh Kau harus beristirahat Mahri Kita harus meninggalkan tempat ini Tempat ini berbahaya bagi kita Iya Ki Saya Saya mau pulang ke lubuk mentilin Aku akan membawamu pulang kembali ke gunung raya batin Bukan ke lubuk mentilin Tapi Ki Tenaga saya dibutuhkan di sana Saya harus pulang ke desa saya Ya baiklah Akan aku antar kau ke lubuk mentilin Tapi aku harus merawatmu Eh Jeng Arti Jeng Sri Tahu gak Jeng Tuti Jeng Tuti kenapa Bu Parto Ada apa sih Bu Parto Ceritain dong Iya Jeng Tuti Iya cerita dong cerita Dari tadi Jeng Tuti Jeng Tuti terus Iya Sekarang dia langsing loh Tambah cantik Dan tambah muda lagi Iya ya Padahal dulu sering mengeluh Terlambat bulan lah Sering mules lah Pegel-pegel waktu datang bulan lah Oh itu Motor resepnya Loh Memangnya Jeng Arti tahu Uangnya ngasih tahu resepnya saya kok Apa sih Nih Menpas Kapsul Menpas Kapsul Sangat manjur melancarkan dan mengatur haid Tepat pada waktunya Melancarkan peredaran darah Mengembalikan urat-urat yang berkerut Sehabis melahirkan Menpas Kapsul Dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda Menpas Kapsul Produksi PT Sinar FN di Murni Kisah berang sudah sampai di tempat persemayaman Mak Rompang Tempat itu masih seperti dulu Sunyi mencekam Tempat tidur yang indah masih terletak di tempatnya yang dulu Mak Rompang yang berwujud gadis cantik Masih tertidur nyenyak di tempat tidur yang dulu Sedangkan rambut Mak Rompang yang hitam lebat Terurai panjang sekali Sampai rambut itu terhampar di lantai marmer Yang berwarna merah darah Kisah Bram Duduk bersila di lantai dengan sangat sopan Seolah-olah Dia sedang menghadap seorang raja Tak lama kemudian Kisah Bram mencoba bersemedi Mencoba mengheningkan ciptanya Lalu di dalam semedinya itu Kisah Bram dapat berbicara dengan Mak Rompang Apa perlumu datang kemari? Saya ingin minta tolong Mar Rompang Apa itu? Sekarang ini saya mengalami kegagalan berturut-turut Kegagalan apa? Kirekso tidak bisa saya bunuh Karena saya belum mendapat petunjuk dari Mak Rompang Dimana kelemahan ilmu kebal Kilura lubuk mentilin itu Lalu Batara pun gagal saya bunuh Sedangkan bulan dari Tidak juga bisa saya ambil jadi istri saya Tolonglah saya Mak Rompang Oh Aku sendiri Tidak punya tenaga sabrak Karena Kebangkitanku Belum waktunya Masih 20 tahun lagi Sehingga Aku tidak bisa menolongmu Lalu apa yang harus saya lakukan, Mak Rompang? Kalau kau mau Bangkitkan aku Cari seorang gadis Persembahkan dia untukku Sehingga Aku bisa bangkit Lebih cepat Dari waktu yang telah ditentukan Asal Gadis itu Ada tai lalat di bibirnya Baik Saya sanggup mencarinya Asal Mak Rompang bisa menolong saya Bawalah Bawalah kemari Perempuan itu Sabra Sehingga Aku akan bangkit Sehingga Aku akan bisa menolongmu Apalagi Sekarang Akan terjadi Kemelut di negeri ini Aku Ingin melihat Dari dekat Bagaimana Sebenarnya Kemelut itu Akan berlangsung Apakah aku harus melangkah Masuk ke rumah Nenek Batara ini Apakah aku harus Menemui Pakmi Aku harus melupakan Semuanya Yang penting Batara bisa istirahat Di rumah neneknya Sehingga aku bisa Menghobatinya Lebih leluasa Kasian Batara kembali Pingsan Dia terampol Letih Berjalan jauh Sedangkan tubuhnya Masih lemah Siapa ini Aku Guru Batara Kenapa dengan cucuku ini Cucumu Pingsan Boleh aku bawa masuk Iya Silahkan Tidurkan disini Kenapa Cucuku ini Kenapa dia Dia sakit Batara Batara Ini nenekmu Ini nenekmu Batara Admi Bila dibandingkan Denganku Sudah tua Sekali Dia Padahal umurnya Lebih muda dari aku Oh Kenapa Cucuku ini Sakit apa Dia Dia tidak apa-apa Hanya keletihan Di jalan Oh Betul itu Tidak usah khawatir Aku gurunya Aku tahu Batu Tentang muridku Oh Jadi Kisana Guru cucuku ini Iya Hanya pada Cucuku ini Aku tidak punya Siapa-siapa lagi Di dunia ini Tenanglah Aku akan coba Mengobatinya Tolong pak Ambilkan kaleng jahitan ibu Tuh Di belakang bapak Aduh Aduh Eh Kenapa pak Kenapa Tanganku bu Aduh Bunggungku juga Lidup bu Aduh Bapak nih Encok rupanya Sebentar pak Aduh Orang lagi sakit Kau malah ditinggal Nah pak Menomlah ini Ini apa bu Dutarema Obat rematik Encok sakit pinggang Bila anda rematik Pegalino Sakit pada sendi dan tulang Encok pada tangan Kaki Punggung Atau sakit pinggang Minum segera tablet Dutarema Dutarema Tablet anti-rematik Yang bekerja cepat Dan ampuh Untuk mengatasi Segala macam Sakit persendian dan tulang Rematik dan sakit pinggang Sudah sembuh pak Encoknya Ya sudah dong Ibu memang Webat Yang webat bukan ibu pak Tapi Dutarema Dutarema Produksi PT Sinar F&D Murni Jadi Kang Batara sudah sembuh Nek pak Sudah Hanya dia butuh istirahat Supaya tenaganya Boleh kembali Batara Hei Batara Biar saja Nek Tidak usah dibangun Dia harus tahu Kalau kau menjenguknya kemari Batara Ayo bangun Batara Ayo bangun Lihat Siapa yang duduk ini Bang Batara Gandini Jangan 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 bangun Tidur saja lah Tidak apa-apa Batara sudah sembuh kok Dia tadi hanya tertidur Bagaimana kabarmu Bagaimana kabar kawan-kawan yang sedang berlatih Semua sehat Kami terus berlatih Bapak kirim salam buat Kang Batara Mungkin nanti sore Bapak akan datang kemari melihat Kang Batara Kenapa harus Gilura yang datang kemari Kang Batara Apa sudah lupa Bahwa Kang Batara adalah pahlawan desa ini Sudah sepantasnya kan Kalau bapak akan datang kemari Bahkan kawan-kawan yang lain juga akan datang Hanya saya yang mendahului mereka Saya tidak pernah merasa jadi pahlawan Sudahlah Lebih baik Kang Batara istirahat Eh 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 Mau kemana Masih sakit Tidak boleh keluar rumah Aku betul-betul sudah sembuh Ketika aku mendengar kamu tidak diberi izin oleh Nek Padmi Untuk menemuiku tadi Maka cepat-cepat aku tunggu kamu disini Betul-betul sudah sembuh kan Betul Percayalah Nah 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 Sudah sembuh kan Tapi Nek Padmi memang mengharuskan aku istirahat Tidak boleh keluar rumah dulu Mungkin dia sayang pada cucu satu-satunya ini Kang Batara Aku selalu cemas memikirkan Kang Batara Tapi Kenapa Nek Padmi tidak membolehkan aku menemui Kang Batara Apakah Nek Padmi membenciku? Tidak usah pikirkan itu Yang penting aku sudah sembuh Batara Batara Kemana anak itu? Ada apa Nek? Dari mana kau? Cari angin di luar Itu Gandini datang lagi Hah? Ayolah temui Dia membawa bungkusan besar Aduh Nah saudara pendengar Bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah lanjutan kisah ini pada seri berikutnya Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rombang Episode ketiga Panji-Panji Kebesaran Dipersembahkan oleh PT. Puri Pariwara V Bekerja sama dengan PT. Sinar Effendi Murni Produsen tablet obat kuat Aladina Obat terlambat bulan Mempas Kapsul Tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema Dan jamu godok Cak Gorila Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda